Yeay menang Eh adik kecil Om cari-cari loh ternyata disini Cari hati Memang om siapa Loh kamu gak tau om Om ini temen bapakmu disuruh jemput kamu pulang sekolah Siapa nama bapakku Umurnya berapa Kerjanya dimana Gajinya berapa Oh iya om sampe lupa Kalau om ini temen kerja mamamu Hah temen kerja mama Iya mama kamu minta om jemput kamu Mama patah juga kerja dirumah aja Hah Om siapa sebenarnya Adik kecil Kamu jangan anggap om orang jahat ya Soalnya om disuruh jemput kamu pulang Om guru bilang gak boleh Sembarangan pergi sama orang lain Kalau gak gini aja Kalau kamu mau ikut om Apa yang kamu minta semua om turutin gimana Oke Nih kerjain semua PR Patim Baru Patim ikut Ya ampun Mana ingat lagi aku soal kayak gini Aduh mana langsung nyusah lagi Gimana bisa gak om Kalau aku bisa ngerja semua ini Aku gak perlu nih buat anak kecil Eh eh Maksud aku Hah maksudnya Ah udahlah banyak tanya pun Udah ayo pulang sama aku Om di sekolah ini ada susi TV ya om Hah Om cuma bercanda kok sama kamu Oh iya dek Baju sekolah kamu bagus juga ya Beli dimana Kalau om gak pergi juga Aku teriak nih Aduh Jangan dek jangan Atau aku kirim om ke tempat pengawasan orang jahat Oh iya dek Om juga mau pergi nih Ada kerjaan Kamu belajar yang rajin ya Ya pasti lah om belajar rajin Supaya gak kayak oom Anak pinter mau dilawan Hasilnya memang mengecewakan bu Anak ibu peringkat 30 Dari 30 siswa Udah mama bilang kan Kamu tuh harus banyak belajar Bukan main-main terus Bu Tapi bu Tapi apalagi pak Saya udah susah payah membimbing anak saya Mak tadi kan fatin Main-main terus Minta uang terus Apa kamu gak kasih ya Baksa bapak kamu nyari uang Bu Tapi ibu gak perlu semarah itu sama anak ibu Pak Coba bapak pikir Orang tua mana yang mau anaknya Peringkat terakhir Ya mungkin bu Di akademik nilainya memang kurang Tapi di seni dia tinggi loh bu Saya gak butuh seni Saya butuh anak saya pinter pak Kamu di rumah bijaknya minta ampun Tapi di sekolah Pak ceng kan udah usaha mak Usaha apa namanya peringkat terakhir Belum lagi uang les Privat tambahan Bu Saya aja selaku gurunya gak pernah semarah itu loh Sama anak ibu Saya pikir anak saya aktif disini Tapi hasilnya mengecewakan Mengecewakan? Gak ada yang mengecewakan bu Anak ibu aktif dan bijak Buat apa bijak? Tapi gak pintar Tahunya main-main aja Bu Anak seusia dini juga harus banyak bermain Agar otaknya itu lebih produktif Tapi pak Fatin pintar kok mak Semalam aja ada om yang mau nipuin Fatin Hah? Nipuin? Maksud kamu? Semalam ada yang mengaku kawan ayah dan mama Terus? Terus Fatin denger omongan pak guru Gak boleh pergi dengan sembarangan orang Tuh kan bu Belum tentu anak pintar selihai dan sebijak Fatin Seharusnya ibu bersyukur punya Fatin Pokoknya mama gak mau tau Angka di raport kamu nilainya harus tinggi semua Stop bu Nilai hanya angka bu Bukan patokan anak itu pintar atau enggak Sukses atau enggak Oh iya pak Fatin ada hadiah untuk bapak Nih buat bapak Kamu kok bisa beli coklat sebanyak ini? Uang cajian kamu kan cuma memakasih 3 ribu Sengaja Fatin kompoli mak Kamu memang anak yang baik Dan bagi bapak Kamu anak yang berahlak mulia Kebanyakan ini buat bapak Cat buri ini paling cocok buat sharing Yuk kita makan Udah bu Jangan marah-marah terus Semester depan bakalan lebih baik kok Ingat ya bu Nilai hanya angka Tapi perilaku anak ibu baik Dan nilai senia sangat tinggi Jadi gak semuanya pahit kok bu Pasti ada manisnya juga ículos ini Nipun Ceput Jangan apa Terima kasih Men九 Terima kasih.